Ya sudah saudara kita berjumpa kembali di channel ini Salam otomotif ya teman-teman sehat selalu amin Video kali ini ada mobil Kia Picanto ya teman-teman Nah mobil ini tuh masalahnya tidak mau hidup mesinnya Tapi kalau di starter itu bisa ya Tapi kalau hidupnya gak mau Nah kondisi posisi mobil maksudnya ya Kondisi mobil ini ditongkrongin ya teman-teman Udah beberapa hari Karena memang di starter sudah tidak mau hidup Dan posisi parkirnya juga agak di kebon ya Jadi banyak sekali tikus-tikus menjengkelkan ya Jadi mobil ini Ya ini Kia Picanto 2011 ya Starter bisa tapi hidupnya tidak mau sama sekali Orangnya sudah coba berkali-kali Untung saja akinya tidak sampai tekor ya Udah berkali-kali yang punya mobil gak mau nyala-nyala Lalu saya akan coba cek ya Dimana permasalahannya Dan nanti sekalian di dalam video ini Saya akan kasih tau sama teman-teman Dimana lokasi sekring untuk full pump Atau popa bensin Sekaligus lokasi atau letak relay Untuk full pump ya Dan dimana letak full pumpnya Sekalian saya akan kasih tau di video kali ini teman-teman Jadi Tonton aja terus buat pengguna mobil Kia Picanto ya Mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan sedikit bagi teman-teman Yang belum paham biar jadi sedikit paham Coba ya Kita coba Kita kunci kontak on Lalu kita starter ya Nah teman-teman lihat Seperti itu ya teman-teman Kalau di starter dia gak mau nyala Namun disini ada yang janggal Yaitu apa Lampu tanda indikator check engine Tidak menyala saat kunci kontak Sudah kita posisikan di posisi on Coba lihat ya Ini saya kontak Tidak menyala ya Sama sekali tidak menyala Untuk lampu check engine ya Nah ini kalau dia tidak menyala Waktu saat kunci kontak on Itu sudah ada indikasi kerusakan pada ECU ya Nih lihat nih Harusnya menyala ya disini ya Warna kuning kan Nah sementara lokasi ECU nya ada di sebelah kiri ya teman-teman Teman-teman boleh lihat di sebelah kiri Lokasi ECU nya Untuk saya menganalisa ini Kenapa ada indikasi rusak pada ECU ya Kita bisa mengambil langkah seperti ini teman-teman Pertama-tama teman-teman siapkan tes PNDC ya Tes PNDC 12V Ya ini kita akan cari tahu secara manual Tidak menggunakan scanner Karena ini scan juga pasti jelas gak bisa Karena bisa sih bisa tapi sulit ya Gak kebaca karena ECU nya tidak menyala Atau check engine tidak menyala maksudnya Kemungkinan besar ada gangguan di ECU nya Nah ini saya akan gunakan tes PNDC ya teman-teman Kita akan tempel di ground 1 negatif seperti ini Ini kita kasih min ya kasih ground Nah ujung tes PNDC yang satunya lagi Kita akan cari lihat disini ya Strum nya Power nya atau tegangannya masuk atau tidak Kunci kontak kita posisikan di posisi on Sampai indikator yang ada disini menyala ya Sudah on lalu kita lihat disini ya Ini untuk saya kering atau fuse Untuk full pump nya disini Kalau kita buka tutupnya dia ada keterangan ini ya Nih full pump Ya pojok ada paling pojok dia 10 ampere Yang ini nih Nah ini nih Ini harusnya kunci kontak on Dia harus ada power nya Sebelah sini ada kan S-PND nya nyala Kalau sebelah sini saya pindahkan Kalau sebelah sini nggak ada nih Nih sini nggak ada Nah ini dapatnya dari mana Relay nya yang ini Nih relay full pump yang ini nih Ini coba kita cabut ya Kita lihat Ini relay untuk full pump nya disini Letaknya Nah ini Jadi belum tentu kalau full pump nya itu mati Bisa jadi ada masalah disini Ini relay untuk full pump nya Nah dia strum nya itu seperti ini ya Kita off kan dulu Kunci kontak nya Nah Ini yang pojok 1 strum langsung nih Ini strum langsung Lihat test pen nyala ya Strum langsung Yang sebelah sini Ini adalah kunci kontak on Power nya kunci kontak on Coba kita kunci kontak on Ya otomatis test pen menyala Kunci kontak mati Dia mati Dinyala Dinyala Lalu yang sebelah sini Ini output Ini Yang tengah ini Ini dia kesini larinya Jadi begitu relay disini Cetek bekerja Suruh mengalir kesini Baru dia langsung ke full pump Nah yang satu ini Yang paling atas ini Ini yang menuju ke ECU nya Nah jadi Strum negatif yang dari ECU ini Yang tidak masuk kesini Itu sebabnya kenapa Sampai Check engine tidak menyala Inilah sebabnya Kenapa Kia pikanto ini Di starter bisa Tapi tidak mau hidup ya Teman teman Itu disebabkan Karena tidak ada tegangan Dari ECU Masuk ke relay Untuk diteruskan ke fuse Lalu fuse itu Diteruskan ke full pump Jadi full pump Tidak ada Tidak bekerja Otomatis Kondisi ini Tidak akan membuat Mesin bisa menyala Atau mesin tidak bisa hidup Nah jadi disinilah Letak relay Untuk full pump Sekaligus Itulah letak Secring atau fuse Untuk full pump Jadi pastikan dulu Strum nya ini Terhubung Kalau disini sudah Terhubung semua Bagus Ya berarti Masalahnya ada di full pump Biasanya pompa bensinnya Itu mati Atau lemah Nah indikasi Untuk ke Komputer Atau ECU Yang bermasalah Dari sini aja Kita bisa lihat Pertama Sudah tidak Nyalakan Lampu indikator Check engine nya Lalu yang kedua Setelah check engine Tidak menyala Saya cek Strum yang masuk Ya Ke relay Yang Dari ECU Untuk dapat Arus negatifnya Itu tidak masuk Jadi Saya bisa Ambil kesimpulan Ini memang ada Trouble di ECU nya Dan memang umum sekali Kepikanto itu Mengalami masalah Seperti ini ya Kepikanto lama Atau yang L new nya Ada masalah Seperti ini Namun Kalau ingin Pasti Bener apa Enggaknya Kita harus Mengecek Mungkin bisa Memanggil Ahlinya Di bidang ECU nya Untuk mengecek Kondisi dalamnya Biasanya Rusaknya Di Elko Kalau orang-orang Bilang di Elko Masalahnya Makanya Dia tidak bisa Bekerja Atau terputus Teman-teman Seperti itu Jadi begini aja Sudah Sudara Sedikit saya Jelaskan Mengenai Kepikanto ini Jadi ketika Teman-teman Mobilnya itu Mengalami masalah Yang sama Begitu Kunci Kontakt On Tapi Indikator Check engine Tidak menyala Nah itu Teman-teman Sudah ada Indikasi Rusak Pada ECU nya Itu baru Kemungkinan Belum Pasti Kalau mau Pasti Harus kita Scan Atau Di Bengkel resmi Atau Orang-orang Yang lebih Paham Tapi Kalau Misalnya Masih Menyala Check engine Di sini Waktu di Kontakt Full pump Tidak bekerja Nah full pump Tidak bekerja Itu bisa Karena relay Bermasalah Yang tadi Itu ya Atau Karena Views nya Terputus Check ring Terputus Atau Memang full pump Sendiri Yang sudah Lemah Nah Seperti itu Teman-teman Jadi demikian Aja Sedikit Informasi Ini Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Ya Buat Teman-teman Semuanya Terima kasih Sudah Menonton Ya Teman-teman Jangan lupa Dibantu Subscribe Dan Nanti Kita Jumpa Di video berikutnya Teman-teman Salam Sukses Selalu Dari saya Buat teman-teman Semuanya Sampai jumpa lagi Teman-teman Thank you Bye